Intro Berlokasi di kawasan Cemenyian Bandung, ratusan masyarakat adat dari berbagai daerah mengikuti kegiatan sorasehan bersama kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Barat yang berkolaborasi dengan barisan olot masyarakat adat atau BOMA Kegiatan ini bertujuan untuk mengumumkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual komunal yang selama ini riskan untuk diklaim oleh pihak asing Acara ini menjadi bukti kehadiran negara dalam menjaga eksistensi masyarakat adat dan perlindungan terhadap hasil cipta karsa sebagai barisan budaya bangsa serta upaya melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam berbangsa dan bernegara Kakak Wilkemenkumham Jabar Mas Juno menuturkan bahwa ini bukan hanya sekedar seremoni formal tetapi merupakan pembuktian upaya pelestarian budaya yang sangat berharga bagi masyarakat Ini harus mengakar seluruhnya kepada hidup dan perikehidupan budaya di masyarakat adat Hari ini hadir teman-teman dari masyarakat adat yang difasilitasi oleh BOMA barisan olot masyarakat adat dan kami sangat tangkap ini sebagai satu upaya untuk melarikan bersama maka tidak ada jawaban lain bagi kami untuk berkolaborasi bersama menggali value-value, menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat mana kita lakukan kajian, mana kita lakukan penelitian yang lalu kemudian kita intelektualkan, kita sertifikatkan hari ini sudah terbit dengan bangga kami katakan Jawa Barat punya 35 sekurang-kurangnya kekayaan intelektual komunal dan satu indikasi geografis yang sudah terbit yakni kopi Japa Prianjer yang dari Karawang keberadaan apa yang menjadi sikap atau langkah luar biasa dari kemuliaan hukum dan namun menularkan dan memiliki efek yang positif terhadap penguatan pengakuan terhadap eksistensi hasil cipta karsa di Jawa Barat khususnya dan umumnya nasional Keberadaan sertifikat-sertifikat ini tidak hanya memastikan hak-hak hukum yang adil bagi komunitas lokal tetapi mengamankan pengetahuan tradisional dan praktik-praktik yang telah diturunkan secara turun-temurun Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan